Ibu dan saudara-saudara sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus. Ada seorang pastor Italia namanya Santo, pastor Santo. Tapi kemudian dia dianggap menjadi uskup di searah bagian Mantova. Yesus sudah dia dilantik menjadi uskup, dia kembali ke rumah mengunjungi orang tuanya. Dan kepada mamaknya dia tunjukkan cincinnya. Mak, jadi ini kan cincin anakmu jadi uskup. Datang mamaknya, tahu saya bangga kali kau kata mamaknya. Ini, kalau tidak ada cincin ini, bertemu aku dengan bapakmu tidak ada kau. Tahu lah mereka. Dan kemudian uskup Santo ini menjadi paus pius yang ke-10. Itulah pertemuan ibu dan anak yang saling membanggakan. Memang katanya, ibu adalah manusia yang paling penting di bumi. Pilih kali kami laki-laki. Jadi ibu, ibu ini sudah menggakali sekarang ini. Yang paling penting di bumi, pikirannya hanya laki-laki di bumi ini dalam tempoh 10 tahun musnah dunia. Para bapak dari ibu, kita lihat dulu bagaimana sebenarnya ya. Memang dalam bacaan yang pertama tadi, dari Nabi Mika, Sudah diramalkan Be'lehem menjadi suatu kota yang luar biasa, yang dimana nanti akan penubus. Tapi, sesudah Gabriel mengunjungi atau bertemu dan memberikan berita yang dahsyat kepada Bunda Maria, sikap Bunda Maria ini menjadi suatu sikap yang luar biasa sebenarnya. Karena itu, kalau contoh orang yang paling beriman di dunia adalah Maria. Dia, sikap inilah menerima bahwa dia akan mengandung dari roh kudus dengan perkataan, piat peluntas tua, jadilah kehendak. Bisa dibayangkan sebenarnya, Maria pasti tahu kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi. Bagaimana dia bisa menerangkan kepada familinya lah dulu. Kepada ibunya, bapaknya, kepada si Anda dan Joakim itu, bahwa aku mengandung. Dan makin lama, makin besar pula dilihatkan. Bagaimana dia bisa menerangkan, bisa dia membayangkan itu. Belum lagi bagaimana dia bisa menerangkannya kepada si Joseph. Dan, yang di sana semua. Ya, pahamili-pahamili si Joseph. Beberena, Buru, dan seterusnya itu kan. Semua bagaimana dia menerangkan itu. Itu dialaminya. Dan memang bagaimanapun akhirnya dia tahu juga, akibat kalau tidak bisa dijelaskan, dia mati. Di hukum rajang. Tapi dengan keyakinan seperti ini, dan mungkin dia bangga, ya. Yang bahagia, malahan bahagia, ya. Dia tidak sedih. Dia tidak menjadi stres. Dia tidak bisa, seperti Joseph kemarin, stres dia menjadi tak tidur. Karena mengetahui tunangannya mengandungkan. Kalau Maria, senyum-senyum aja dia akan tenang. Malahan, berangkat lagi pergi ke rumah Elizabeth. Tanpa beban. Karena dia percayakan semua itu kepada Tuhan. Dan, disinilah pertemuan yang luar biasa. Dua orang ibu ini. Maria, yang sudah mengandung Yesus. Dan Johannes, yang sudah dikandung enam bulan. Bertemulah kedua ibu itu. Dan sebenarnya ini suatu kejadian yang luar biasa di dalam kitab suci. Kalau ada sutradara yang membuat ini menjadi film, pasti akan ada adegan yang luar biasa. Yang terjadi ialah ketika hanya Maria mengatakan menyampaikan salam kepada Elizabeth. Disitu ia masuk ke rumah Jakaria dan memberi salam. Dua jua. Horas. Ida. Ida nyurah. Dan, yang terjadi inilah kata-kata yang luar biasa. Seketika Elizabeth mendengar salam Maria itu. Meloncaklah anak itu. Beberapa bulan yang lalu. Dua bulan yang lalu, saya kira. Lima ayah di sini. Dan kita memang sudah menikah dan sudah hamil. Sembilan bulan lah. Dan dia datang ke sini. Kami berdoa. Waktu misaf juga. Tapi sesudah kami foto-foto. Pastor, jadi anak di dalam kendungahku meloncak. Kirakan dia waktu diberkati. Ibu-ibulah yang tahu itu ya. Tapi mungkin tak usah sebanding dengan ini. Tapi memang rupanya reaksi dari dua juruselamat. Katakanlah. Satu juruselamat. Si Johannes, rintisnya. Dan juruselamat. Yesus ini bertemu dalam kendungan dengan dua orang ibu. Terjadilah hal yang luar biasa ini. Melontarkan. Suatu pujian kepada Bunda Maria. Elizabeth lah yang pertama menyadari bahwa Maria ini bukan main-main ini. Mungkin Mama Maria. Anda belum tahu. Atau kawan-kawannya yang dinasaret itu. Temannya belum main. Dan seterusnya kan. Tidak tahu. Tapi Elizabeth dengan kuasa Allah. Mengetahui bahwa dalam kendungan Bunda Maria. Ada Tuhan. Diberkatilah engkau diantara semua perempuan. Dan diberkatilah buah rahimu. Siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhanku. Sudah dikatakan di situ. Ibu Tuhanku. Datang mengunjungi aku. Di gunung-gunung ini. Dari dulu. Bisa datang. Nah inilah. Jadi. Muncullah disini. Kegembiraan menjadi ibu. Kegembiraan menjadi ibu. Sikap batin yang tepat dari Bunda Maria. Yang akhirnya dia siap melahirkan penebus. Dan rupanya sikap batin inilah membuat keselamatan bagi kita semuanya. Dan sikap batin itu. Sikap iman Maria menerima itu. Sikap Maria menerima segala risiko iman itu. Dia bawa itu. Kepada orang lain. Iman itu akhirnya memangcar kepada Elizabeth. Dan iman itu membuat Elizabeth menjadi luar biasa. Sadar akan kehadiran Tuhan. Sadar siapa yang dikandung Bunda Maria. Dan sadar betapa rendah dia. Menariknya dihadapan Tuhan itu. Iman yang diperoleh Bunda Maria. Sebenarnya kita juga. Kita ini hebat sebenarnya kan. Jika dibaptis kita ini sudah diangkat anak Allah. Anak Allah. Siahnis ini dulu mungkin nangis ini. Waktu dalam nama Bapak dan putar aku. Tapi disini kita menjadi anak Allah. Yang mempunyai. Kita yang menjadi raja. Nabi dan imam. Ini yang barangkali kurang kita sadari. Dan ini harus kita pancarkan. Kita tunjukkan. Kita bawa. Barangkali kita pergi harus ke nasaret-nasaret lain. Atau ke tempat Elizabeth-Elisabeth lain. Untuk mengunjungi dia dan mempertunjukkan bahwa saya ini ada di dalam diriku Tuhan. Sering juga kan para ibu-ibu. Ini tentang ibu-ibu dulu. Pergi dia. Mana Arisan. Tapi dia sudah menyiapkan gosip. Tiga. Itu yang disiapkannya. Begini kan. Begini kan. Kristus dikubur. Bukan dia yang dibawanya. Nanti aku cerita kan bagaimana sebenarnya Kristus telah lantai kepada saya. Enggak. Ibu tahu. Oh, itu kamu. Tahu kamu. Ada. Itulah. Sehingga. Hebatlah kan. Setan menari-nari. Dan imam, nabi, dan raja kita hilang. Pada hari ini mungkin para ibu perlu belajar. Kalau bapak-bapak tahu saya dulu. Para ibu mungkin perlu belajar. Banggalah menjadi ibu. Dan banggalah bahwa ibu ini. Seorang ibu bisa memancarkan. Membawa iman. Melahirkan iman. Melahirkan seperti tadi. Ibu dari paus ini ya. Melahirkan menjadi paus. Luar biasa itu kan. Pasal dulu kita selalu melahirkan paus. Nanti tak cukup gereja mati. Tetapi cobalah membawa sesuatu yang luar biasa kepada orang lain. Pacarkanlah iman. Memang para laki-laki, para umpunya. Merasa lebih hebat dari ibu-ibu kan. Jadi ada satu keluarga itu. Entah apalah. Sebenarnya sudah lima anak mereka. Sudah besar-besar juga. Tapi satu hari mereka kurang cocok. Dan sudah berbulan-bulan tak cakap apa. Puncaknya akhirnya si bapak ini jago dia kan. Kepala bagian sini, kepala bagian. Ditempelkannya lah di dingin-dingin jajahnya semua. Satu, S2. Telah diangkat menjadi ini. Sampai ada sepuluh. Tunjukannya. Supaya dilihat istrinya bahwa kau tidak ada apa-apa. Istrinya tambah SMA-nya. Dilihat istrinya. Dia tenang-tenang saja. Besoknya istrinya menempelkan, dikacakan juga, lima. Akta kelahiran anaknya. Aku yang melahirkan ini. Kau gak bisa melahirkan. Akhirnya si bapak pun sadar. Betul juga ya. Apalah ini kalau dibandingkan dengan anak-anak. Dan sesudahnya itu mereka hanya senyum. Dan gambar-gambar ditutup kembali. Para bapak dan ibu dan saya sekalian. Marilah kita mencoba membawa pada hari ini Maria dan Elizabeth yang bertemu. Pancarkanlah kasih itu. Dan akan lahirlah penyelamat di tengah-tengah kita. Selamat menjelang Natal. Dan bersiaplah untuk menerima Kristus. Amin. Dan bersiaplah untuk menerima kasih.